Oke, selamat datang, Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang, Cilidro Ricardo Asik Nah cuy, jadi di sekarang ini Udah part 2, anjay Nah jadi sekarang Gue mau review sedikit chat Yang gue pake Di motor Vario ini cuy Nah jadi ini tuh warna yang Menurut gue tuh jarang banget gue liat Ya meskipun mungkin ada Tapi selama gue ditasi Keliling-keliling, gue kayaknya Nggak jarang banget cuy liat Yang warna kayak gini Bentar, kok aneh ya di kamera warnanya Nah Ini warnanya cuy, ini tuh Warna stylet grey Stylet grey, apa yang ngomongnya Pokoknya grey lah gitu cuy Nah jadi Warna ini tuh didapet Dari warna mobil GTR Yang baru cuy Jadi mobil GTR yang baru tuh warnanya warna kayak gini Terus ada yang warna Abu, apa ya Filipin kayak gitu cuy, sebenernya gue kemarin Ada dua pilihan Antara warna Abu Filipin Atau ini cuy Cuman Kalau Abu Filipin itu kayaknya banyak banget cuy Yang pake gitu kan Males juga gue Kayak Sama banget gitu Sama yang lain gitu cuy Makanya Yaudah gue bikin yang Rada sedikit berbeda Nah gue juga Udah beli shock breakernya Ini Gue beli bekas Tapi dia masih Baru Apa ya Baru kepake sebulan Di motor dia Dan gue juga Tau orangnya Jadi yaudahlah Gue beli aja Harganya lumayan di bawah Barunya gitu kan cuy Nah makanya Kita lihat Uh Gokil juga ya Ini ganti shock Sama Body-body Ini cuy Nah Gue juga udah beli Body-body Kasarnya Full Untuk motor ini cuy Nah Kita bawa dulu Bodinya oke Nah cuy Ini dia Part-part Yang sudah Datang juga Gue udah siapin Semuanya Nah Ini Part-part Baru Buat body Kasarnya Jadi Nanti gue bakalan Baruin semuanya cuy Biar Persis banget Dari dealer Jadi Yaudahlah Kita nanti Pasangin ini semua Tapi kayaknya Gue gak Gak pasangin di rumah cuy Karena ini panas banget Lagi puasa cuy Dan Gue bakalan bawa ke bengkel aja Biar lebih enak Nah Jadi menurut kalian nanti Setelah dipasang Kita lihat ya Bagus Apakah gak ini warna Buat di motor ini cuy Oke See you Nanti Ikutin pokoknya vlog ini Dari awal sampai akhir Habis berapa gue buat Modif motor ini Kalian Tengok aja oke Oke Sekarang udah sampai di bengkelnya Bang Haji Ini Sekarang gue Mau nyopotin Semua kapar-kaparnya Dan nanti Kita pasangin kapar yang baru itu cuy Nah Terus ini body kasarnya Jika udah Banyak banget Yang baru cuy Gokil sih Jadi nanti tinggal Plak Nanti jadi Ancai Nanti jadi Kapar yang ini Tersimpan rapih cuy Yang bekas yang ini Oke Aduh Nyeri gigi guys Jadi sekarang Udah salah satu yang terpasang Yang satu ini nih Kaca speedo Udah terpasang Ini juga Ah jadi sayang ya Mau diincek juga sayang Goy Ini mah Jangan pake sendal Waduh Sayang juga ya Ini jadi Kayak baru banget Nah ini yang bekasnya mana tadi Yang bekasnya Oh itu tuh Itu yang bekas padahal masih Lumayan bagus Cuman karena emang Nangguk udah beli Satu set Jadi yaudahlah Kita pasangin aja langsung kesini Ini kayak ori gak sih ya Ori Ori ya Nah soalnya ini Bungkusnya juga Masa iya Kalau gak ori Gue laporin nih Anjay Ini ori lah ya Ini juga Sama Ini gak sabar gue Ini Masangnya kayak gimana cuy Nah ini tuh Mesinnya bener-bener istimewa banget cuy Karena emang Kilometer juga cuman 5 ribu doang Nah ini Bener-bener kayak baru Ini berani gak Beli motor ini Berani banget Berani banget ya Pokoknya nanti Bakal ngalahin Motor 200 cc Ini masih original banget cuy Ini juga ecunya Masih bagus ya Masih bagus Ini juga belum Kotor sekotor yang itu Jadi oke lah Nanti kita lanjut lagi cuy Kurang di deket Trace area Urup V Jadi sekarang kita unboxing lagi Ini yang terbaru Hei Kepalanya ini baru juga Yang kemarin ada sedikit codet-codetan cuy Jadi ganti baru aja Jadi tinggal apa lagi tuh Tinggal ada tiga ya Tinggal garnish depan Terut Apa itu Tutup Denuk filter Sama ini nih Ini keren sih cuy Baru-baru segini aja Ini udah keren Nah Ini sama nih kayak ini Oke lah Tinggal kita tunggu Buat Masangin ini Nah itu masih Masih pada disana tuh Jadi sekarang udah terpasang rapi Ini yang belakang tinggal yang depan ini Dan nanti finishnya kita tengok dirumah Untuk detailnya Ini untuk gambarannya kayak gini Nanti kalau udah terpasang kayak gimana Kita login nanti untuk besok Karena ini yang lain-lainnya Belum meres Nah ini yang bekas-bekasnya Jadi Itu din Pokoknya sampai akhir Oke Jadi sekarang udah ada di Bengkelnya Nah ini seperti biasa Di rim di motor Nah jadi sekarang gue mau ganti Si bannya Ke ban Yang Ini bisa dibilang Buat balap ya Buat balap Ini subcompone Jadi ini Agak sedikit botak-botak gitu cuy Ini produksi tahun berapa? 2023 2023 Is mantap Wajib lah Makanya gak salah Kalau beli disini gue cuy Jadi nanti juga Gue bakalan pasang disini Karena ada alatnya juga Nah jadi Ini tuh motor emang Dari baru Ini tahun 2015 cuy Ini motor 2015 Bannya masih Original Jadi Ini tuh udah expire gitu cuy Jadi ban gue tuh Produksinya 2015 Meskipun ini masih bagus banget Sebenernya Tapi Itu udah expire gitu cuy Jadi gak enak Buat dipakenya Makanya Gue usahain buat ganti Ke Ban yang subcompone gitu cuy Dan katanya Ban ini tuh Enak banget Ngebulet banget cuy Jok boleh buka jo Nah ada Buka Ini tuh katanya Ban yang lumayan enak banget ya ayah Soalnya Subcompone gitu cuy Cuman emang Mudah abis ya ayah Agak sedikit boros cuy Buat ban Tapi Ya worth it lah Untuk keselamatan cuy Karena kalau ban itu Menurut gue Itu keselamatan nomor 1 cuy Kalau misalkan Motor lu Dipake kebut-kebutan Bannya jelek Itu Ngeri banget sebenernya Mantep juga ya Ini gue baru pertama kali juga Pake MP27 ini Ini sih emang Keren sih cuy Apalagi nanti Kayaknya kalau udah dipasangin Kita lihat aja ya Katanya sih Jadi ngebulet Ngedonat gitu cuy Nah kalau untuk touring Gak tau juga Karena ini Dikit banget Buat si Kembangnya cuy Cuman kalau Dibandingin sama Yang SC Ini apa Yang SC di GetX Ini sama-sama aja sih Sebenernya Kayak gini Dan itu yang SC juga Enak banget dipakenya Tapi kita coba aja nanti cuy Setelah ganti ban ini Apakah lebih ganteng Atau enggak cuy Oke Ini enak banget Karena disini Gak usah Khawatir buat Apa namanya Si Si pelaknya Jeding-jeding Atau Apa ya Lecet-lecet Gak usah cuy Karena aman banget Pake ini Nah ini ban gue Bener-bener Tahun 2015 cuy Ini masih bagus sebenernya Karena kepake Cuman 5000 kilo doang Tapi Karena termakan umur Jadi expire ya Nah udah Ah udah expire Belum Masih crash Eh masih Nah jadi Buat kalian yang Kalau misalkan Bannya Meskipun masih bagus Tapi udah expire Gue saranin Emang ganti ya Mending ganti aja Karena emang Gak aman cuy Ini tuh nomor 1 cuy Ini ban Misalkan Ini kan 600 ribu nih Yang MP27 Dua pasang Kalau kalian jatuh Kaper rusak Badan rusak Lebih ya Lebih dari segitu ya Lebih dari segitu ya Jadi Harus diutamain Oke Badan rusak Badan rusak Badan rusak Anjir Sadboy Oke brody Jadi sekarang Udah sampai di rumah Dan ini ban Sekarang udah terpasang Nah ini tuh Ban Sekarang udah Subcompone Jadi aman Buat dipake kemanapun Ini aman Ini jok juga Udah gue ganti Tadi Wah gokil juga ya Warnanya Ini warna abu Masuk ke warna Biru Ini Keren banget cuy Sumpah Ini Kalau di aslinya Ini keren banget Ini tinggal velg Gue juga bingung Velg nanti Warnanya warna apa Tapi Sementara ini aja dulu Nah terus Ini bawah juga belum Terpasang Jadi nanti Kita pasangin Tapi ini udah Keren banget cuy Nah tapi sekarang Ini mau ganti dulu Piringan Pake apa itu Psm Biar lebih keren Nah ini Warnanya juga Masuk juga ya Coba keluarin Nah ini Warnanya Masuk ke ini Apa Masuk ke Copper cuy Oke banget sih Kalau menurut gue Nah terus Apalagi ya Untuk PR nya Motor ini Mungkin Nanti pinggiran Gue bakal ganti juga Biar Bagus Biar Ya enak lah Dilihatnya cuy Nah terus ini Kolong Kropak Belum terpasang Nanti biar Pasangin Itu PNP aja Ini PNP Jadi ada Bracketnya Bracketnya tinggal Masang Dan Oke lah ya Nah Ini lagi ada Banyak banget Ada Bobby Stun Rider juga Lagi main ke rumah Anjay Mantap ya guys Ini ada Pamuda Guys Jadi ini Kita ada Terrere juga Mantap Lagi mau Ini Lagi mau bukbek Ini Harus dipegangin Apanya Jok Ini ganjol Di ganjolin To Ganjol To Ini Gue enak banget Ngeliatin motor ini cuy Tapi gak tau dah Kalau di kamera Ini rasanya kurang Warnanya kurang cuy Tapi kalau Kalau di aslinya Ini enak banget Dilihat Dilihat Bagus Wih Kepakai Warna Stealth Grey Ini Stealth Grey Ini Warna Warna GTR Ini Jadi Kalau mobil GTR 3M Kalau ini Mana ada 3M Emang bisa Pake itu Jok Hah Sampai jumpa